Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita akan belajar turunan fungsi itu yang pertama adalah turunan dari fx adalah A A ini adalah bilangan real ya maka nanti turunan adalah 0 kalau nanti buruk yang tipenya kedua adalah A X pangkat N turunannya maka A dikali N kali X pangkat N minus 1 oke gitu dulu simak terus sampai selesai biar nanti paham oke contohnya seperti ini contoh yang pertama misalkan kita punya fx adalah 3x kuadrat min 6 maka turunannya berapa kita gunakan disini kalau tidak mengandung variable X berarti turunannya 0 kalau ada variable X nya maka tinggal kita turunan depan pangkat dikurangi 1 maka f turunan X berarti 3 kali 2 kali X pangkat 2 minus 1 ya sesuai sini A kali N pangkat N minus 1 dikurangi 0 kenapa 0 karena disini adalah tidak mengandung variable oke akan tidak mengandung variable sehingga kita hasil akhirnya berarti 6x maka ini hasilnya oke kita coba tipe yang lain oke kita buat tipe yang agak panjang misalkan muncul X pangkat 3 minus X kuadrat minus 5x plus 10 oke maka turunan pertama berarti 3 kita pindah depan 3 kita pindah depan berarti 3 kali X 3 kurangi 1 2 yang kita pindah depannya berarti min 2 kali X pangkat 2 minus 1 min 5 yang kita pindah 5 kali 1 kali X pangkat 1 minus 1 ditambah 0 karena ini kan pangkat 1 ini kita sederhanakan saja berarti 3x kuadrat min 2x 1 dikurangi 1 kan X pangkat 0 berarti kan 1 hasilnya min 5 nah ini ya misalkan kok pangkatnya berupa akar juga gak masalah ini misalkan fx adalah akar x turunannya berapa sebelum kita turunkan ini tinggal kita ubah jadi pangkat berarti kan X pangkat setengah nah kalau seperti ini maka bisa kita buat turunannya maka turunannya berarti setengahnya pindah depan berarti setengah kali X pangkat setengah min 1 berarti setengah setengah kali X pangkat min setengah biar jadi positif kita turunkan ke bawah berarti kan setengah kali X pangkat setengah ini jadikan akar lagi 1 per 2 akar ek maka udah ketemu nilainya berapa oke satu lagi jika soalnya berupa berada di bawah misalkan gini fx sama dengan 1 per ek pangkat empat maka untuk bisa kita turunkan kita bawa ke atas X pangkat min 4 baru bisa kita turunkan berarti F turunan X min 4 nya pindah depan kali X pangkat min 4 min 1 min 4 kali X pangkat min 5 biar positif turunkan ke bawah lagi min 4 per X pangkat 5 maka hasilnya seperti itu oke sampai disini dulu ya ini tadi adalah pembahasan dua tipe ini saja itu jika ada peran ringgir dan ada variable X ini tadi masih part 1 ya nanti tungguin di part berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 5 6 6 6 7 7